Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada kesempatan hari ini Saya akan sedikit menjampaikan tentang Tata ketip Yang pentingnya Harus kalian melaksanakan dan mematuhi Dalam tataman Pembelajaran Aman Nyaman Bentram Dan bertanggung jawab Ada beberapa hal Yang perlu Bapak sampaikan Pada kesempatan hari ini Yang pertama Kegiatan Pembelajaran di Madrasah Yasti Satu Cisaat Apabila nanti Ada proses tatat muka Maka dilaksanakan Dari jam 7.10 Sampai jam 14.30 Bawasanya Pembelajaran 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 yang dilakukan di Madrasah Sanal Yasti Sule Artinya dilaksanakan setiap hari Dari mulai hari Senin Hari Siasa Hari Rabu Hari Kamis Hari Jumat Dan hari Sabtu Untuk ketuk Maka perlunya kalian tahu Bahwa yang pertama adalah Tata tertib Masuk Yasti Masuk kerbang Yasti Kurang dari jam 7.10 Karena jam 7.10 Kalian sudah siap di kelas Belajar Sebagai menang setiap Yang kedua Kalian harus mengikuti Seluruh mata pelajaran Pada hari itu Setiap hari Di Madrasah Sanawiyah Berbeda dengan Sekolah Menengah Pertama Atau SMP Karena di Madrasah Sanawiyah Ada mata pelajaran Pelajaran Agama Seperti Mata pelajaran Al-Quran Al-Hadis Mata pelajaran Bahasa Arab Mata pelajaran Akidah Ahlak Mata pelajaran Fikih Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Muatan lokalnya Mata pelajaran Baca dan tulis Al-Quran Itu adalah Bagian-bagian Dari mata pelajaran Yang ada di Madrasah Sehingga Kalian Bisa Lebih mendalam Pelajaran Pelajaran Agama Selain daripada Pelajaran-pelajaran Rumun yang biasanya Diajarkan sekolah Itu penting Anak-anak Sekalian Yasti Dari dulu Memiliki Trend Sekolah Yang disipin Apa itu disipin Adalah sekolah Yang memahami Memiliki Melaksanakan Aturan Sesuai Dengan Porsinya Kalau Jam pelajaran Yang dilakukan oleh Pemerintah Melalui Kementerian Agama Jadi jam sekian Sampai jam sekian Kita laksanakan Dengan Suntur Mata pelajaran Yang diwajibkan 1, 2, 3, sampai 15 Mata pelajaran Juga Kita laksanakan Dengan Suntur Sehingga Tidak ada lagi Buat kalian Untuk Berleha-leha Ketika Trend Jam 7-10 Kalian Masuk Kelas Dan Belajar Maka Kalian Semuanya Harus Bisa Mengikuti Pelajaran Sampai Air Yang Tentang Bikir Bahwa Belajar A Saya tidak Suka Pelajaran A Maka Saya tidak Masuk Kelas Pelajaran A Saya tidak Suka Pelajaran B Maka Saya tidak Mau Suka Pelajaran B Atau Saya tidak Suka Dengan Guru Si A Saya tidak Mau Belajar Dengan Guru Si A Kalian Ikuti Saja Karena Pada Prinsipnya Matrasa Sanawiyah Sisi Saat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Akan Memberikan Guru Guru yang kompeten Di bidangnya Dengan Disiplin Ilmi Yang Linier Sesuai Dengan Mata Pelajaran Yang Diajarkannya Sehingga Kalian Bisa Lebih Konsentrasi Dalam Belajar Tidak Semerta Merta IAS Di Guru Yang Mengajar Itu Tidak Linier Dengan Disiplin Ilmi Yang Di Pelajari Perhubungan Tinggi Dan Penyak Anak 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 Sekalian Setelah Kalian Melakukan Sebuah Kestalahan Yang Langsung Berhubungan Dengan Guru Maka Kalian Yang Pertama Kalian Ditu Kepuluh Walik Kelas Karena Kalian Meneliki Kelas Yang Menelimi Kelas Setelah Itu Kalian Akan Di Dipertemukan Dengan Badan Konseling Atau BK Untuk Menyampaikan Keluksa Kalian Untuk Menyampaikan Apa yang Diharakan Apa yang Dienginan Sehingga Pembelajar ini Bisa berjalan Dengan Rencana Baik Terutama Pada Diri Kalian Mas Bapak Sadari Bahwa Tidak Semua Guru Sama Memiliki Karakter Yang Sama Tetapi Dari Sekian Guru Kurang Lebih 50 Guru Yang Ada Di Madrasa Sano WF Satu Saat Kebukatan Soekar Bumi Memiliki Karakter Yang Berbeda Beda Sehingga Disini Pembelajaran Yang Paling Utama Bagi Kalian Adalah Mencoba Membaca Karakter Guru Dan Menginggiri Semua Pelajaran Yang Dibawah Guru Jadi Tidak Ada Kata Bahasa Saya Tidak Suka Dengan Guru Si A Karena Belajarnya B Duny Karena Saya Tidak Suka Dengan Guru B Karena Belajarnya Duny Sekali lagi Saya Sampaikan Bahwa Setiap Guru Yang Menyampaikan Mata Pelajaran Di Kelas Masih-masih Memiliki Karakter Masih-masih Dan Karakter Yang Berbeda Sehingga Kalian Bisa Memahami Dari Berbagai Macam Karakter Sisi Mana Yang Kalian Suka Dan Kalian Sediri Tidak Bisa Menyukai Satu Sisi Ada Sisi Saya Suka Di Sisi Dia Belajarnya Dia Suka Di Sisi Praktik Sisi Menyampaikan Materinya Cintailah Dimana Kamu Mencintai Sisi Pelajar Kamu Di Kelas Sehingga Kamu Bisa Mencintai Pelajaran Pelajar Yang Disampaikan Yang Paling Utama Komunikasi Dengan Guru Dengan Komunikasi Dengan Guru Maka Kalian Menyukai Apa Yang Dibawa Pelajarannya Itu Ketika Kalian Melanggar Tentunya Nanti Pihak Sekolah Akan Menunggu Ya Bisa Mungkin Yang Sementara Pembuah Sampaikan Tentang Disiplin Nanti Akan Ada Tambahan Lagi Tentang Bagaimana Disiplin Dengan Sampai Sampai Satu Sehingga Kalian Bisa Belajar Dengan Zaman Aman Tentran Dan Bertanggung Jawab Terima kasih Assalamualaikum Muhammad Kalian Tentang